Halo selamat pagi sahabat anak pitani channel dimana saja berada baik salam bertemu kembali teman-teman jadi pagi ini kita akan melakukan proses penyeprayan pupuk buah teman-teman karena padi kita sudah masuk pas regeneratif jadi pagi ini teman-teman kita akan melakukan proses pemupukan buah supaya padi cepat berbuat teman-teman malainya panjang dan buah padi berbobot teman-teman oke teman-teman sebelum kita mulai proses penyeprayan dan kita akan membahas pupuk apa yang saya pakai pupuk cair alami apa yang saya pakai teman-teman sebelum kita mulai saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung saya dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi teman-teman biar nanti saya upload video lagi teman-teman lah yang pertama kali menerima notifikasi dari saya oke teman-teman kita langsung saja ke proses pembahasan pupuk apa yang saya pakai teman-teman disini ada apa yang saya pakai untuk campur dengan pupuk cair ikuti terus video ini teman-teman dan saya berharap kepada teman-teman semua untuk jangan skip teman-teman supaya teman-teman bisa atau teman-teman tidak salah paham tentang penjelasan proses pemupukan buah dari saya teman-teman oke selamat menyaksikan video ini baik sahabat anak petani channel dimana saja berada jadi pada kita sudah memasuki fase generatif teman-teman jadi kita akan melakukan proses pemupukan buah teman-teman baik jadi sebelum kita membahas pupuk apa yang saya pakai teman-teman teman-teman saya berharap kepada teman-teman semua untuk selalu mendukung saya dengan cara like dan subscribe teman-teman oke jadi disini pupuk yang saya pakai pupuk cair yaitu perimatan untuk buah padi teman-teman dan yang kedua sempurna bi atau biasa yang kenal teman-teman lebih kenal dengan gandasil bi kalau di daerah saya teman-teman biasanya kebanyakan sempurna bi dengan sempurna di kalau sempurna di teman-teman untuk daun dan sempurna bi untuk buah oke jadi kita menjelaskan dulu satu persatu pupuk ini teman-teman jadi pupuk sempurna bi ini berbentuk kristal yang larut dalam air dengan cempat dan sempurna jadi produksinya Dewi Murni Indonesia dan kandungan yang ada di dalam pupuk ini teman-teman yaitu nitrogennya 16 persen terus 19 persen kalium 30 persen pospat dan 3 persen magnesium jadi hancuran penggunaannya teman-teman segera setelah tanaman menunjukkan tanda-tanda pembentukan kuncup bunga gunakan sepurna bi sebanyak 10 sampai 30 gram per 10 liter air teman-teman setiap 8 sampai 10 hari sekali tergantung keadaan setempat sempurna bi dapat dicampur dengan berbagai jenis pesticida kecuali yang bersifat alkalis jadi sempurna bi ini teman-teman bisa kita campur dengan insecticida jadi sekali kita menyeprai teman-teman tidak memakan tenaga kita karena sudah bisa dicampur dengan pesticida dan yang kedua teman-teman adalah perkhidmatan ini perkhidmatan saya oh iya ini dulu teman-teman jadi karena tadi saya sudah fase generatif teman-teman jadi saya menggunakan satu bungkus ini teman-teman per 16 liter air atau per tingki per tingkinya itu 16 liter air teman-teman jadi saya menggunakan satu bungkus per tingki 16 liter air jadi sekarang perkhidmatan teman-teman ini untuk buah padi juga teman-teman jadi perkhidmatan ini panen meningkat mutu tinggi jadi perkhidmatan ini sangat berguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman memang tanaman akan lebih suhur mempercepat terbentuknya tunis-tunis baru merangsang pembungaan dan terbentuknya buah serta mencegah kerontokan bunga atau buah meningkatkan hasil dan kualitas panen mempor koko tanaman dan mempor kuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit jadi disini dosis pemakaiannya teman-teman 2 per 3 ml 2 per 3 ml per liter air larutkan dan seprotkan ke seluruh bagian tanaman padi teman-teman jadi perkhidmatan ini formula ini adalah pupuk pelengkap cair yang mengandung unsur-unsur makro dan mikro lengkap ditambah dengan sat pengatur tumbuh atau SPT untuk menyuburkan tanaman padi melipat gandakan hasil agar tanaman padi menjadikan dan tanaman padi super jadi kandungan unsurnya disini teman-teman jadi kandungan unsur N 5% dan kaliumnya 8% teman-teman jadi plus perekat anti jamur jadi produksinya PT Primagro Indonesia jadi ini teman-teman saya menggunakan takaran seratus terus takaran ini teman-teman saya menggunakan takaran ini ini takaran yang saya pakai teman-teman untuk perkhidmatannya saya bikin seratus dua puluh mililiter ini ukurannya disini teman-teman seratus dua puluh mililiter per tinggi enam belas liter ini di saat fase generatif teman-teman kita sudah harus menggunakan kedua pupuk ini teman-teman untuk merangsang pembungaan dan pembungaan oke jadi yang ketiga teman-teman saya menggunakan mitindo M40 SP dan bagi teman-teman yang mau tahu cara penggunaan mitindo M40 SP ini teman-teman teman-teman tinggal klik bagian kanan atas ini karena saya sudah menjelaskan di dalam videonya tersebut teman-teman oke jadi kita penjelasan kali ini tentang pupuk ini mungkin cukup sampai disini teman-teman dan kita akan melakukan proses pencampuran teman-teman lalu kita akan melakukan penyeprayan oke ikuti terus video ini teman-teman dan yang saya harapkan dari teman-teman semua untuk selalu memberikan saya motivasi dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya teman-teman biar nanti saya upload video lagi teman-teman lah yang pertama kali menerima notifikasi dari saya oke mari kita campur semua pupuk ini lalu kita melakukan proses penyeprayan teman-teman selamat menerima notifikasinya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton